Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat bergerak. Dalam Fikon Sapa GRB, saya yang memoderasi sesi ini, Hermanto, untuk adik-adik sahabat rumah belajar, presi Sapa GRB kali ini akan membahas mata pelajaran produktif TKJ dengan tema alat kerja fiber optic yang diperuntukkan bagi adik-adik SMK kelas 11. Presi Sapa GRB ini akan dibawa ke narasumber kita, yang sama-sama kita hormati, Ibu Siti Novinir. Beliau adalah guru Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang, Ibu Siti. Apa kabar? Iya, selamat siang. Selamat sehat, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Bagaimana dengan Pak Hermanto? Sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah. Selamat sehari Ibu dapat bergabung dengan VIKO kali ini ya. Ibu Siti dan adik-adik sahabat rumah belajar di manapun berada. Sesi kali ini akan berlangsung sampai dengan jam atau pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Silahkan manfaatkan kesempatan ini bagi adik-adik untuk memahami dan memperdalam materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Novinir Narman, Narsum Gita. Adik-adik sahabat rumah belajar, pastikan bahwa nanti jika ada pertanyaan ataupun tanggapan yang akan adik-adik disampaikan, pastikan itu terkait dengan materi yang akan Ibu Siti sampaikan ya. dan tanpa memakai waktu yang banyak, kita persilahkan saja kepada Ibu Siti untuk membawakan sesi VIKON Sapa DRB siang ini. Silahkan Ibu Siti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi materi VIKON hari ini. bersama tim Pusdatin Kemdikbud untuk jurusan teknik komputer dan jaringan, khususnya mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, atau kita kenal dengan WAN. Saya share dulu ya materinya. Sambil menunggu materinya saya share. Perkenalkan, saya Siti Nopini Narman, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019. Materi hari ini kita akan belajar tentang kerja fiberoptik. Ini, masih kelanjutan dari materi yang sempurna hari ini lalu tentang fiberoptik. Nah, jadi Sebelumnya saya membahas tentang jenis kabel fiberoptik, hari ini saya membahas tentang alat kerja fiberoptik. Ya, jadi siswa-siswa adik-adik sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini, adik-adik, membelajar. Adik dapat menyebutkan jenis alat kerja kabel fiberoptik itu sendiri. Nah, seperti yang materi ini sebelum ini, bahwa fiberoptik itu sendiri merupakan serat optik, atau serat kaca, atau terbuat dari plastik halus, yang dimana lebih tipis dari rambut kita ya, lebih tipis dari sehelai rambut kita. Ini dulu akan terandungan dari optik itu sendiri. Jadi, keuntungan penggunaan dari kabel fiberoptik ini, yaitu kecepatan transmisi bataknya dibandingkan dengan kabel lain. Jadi, untuk mentransmisikan data menggunakan sinyal cahaya yang dari satu tempat ditujukan ke tempat lainnya. Nah, jadi, media transmisinya berupa apa, berupa sinyal cahaya. Nah, pada api beroptik itu sendiri, sumber cahayanya dapat berupa sinar lagar ataupun sinar LED. Nah, sahabat kemah belajar, untuk hari ini, kita lanjut saja. Atau apa-apa saja alat kerja fiberoptik. Nah, kita lihat alat kerja fiberoptik diantaranya ada kianus plicor, ada stripper atau miller yang dimana mirip dengan jadi kalau adik-adik jurusan PKJ tentu apa itu stripper atau miller yang hampir mirip dengan tang krimp seperti itu. alat ini masih ada lagi. Ada alat optikal ini identisir. Selanjutnya ada speed error red tag. Nah, sahabat rumah belajar, ini merupakan alat-alat kerja dari fiberoptik itu sendiri. Adik-adik bisa melihat gambar-gambar alat kerja fiberoptik ini sebelum kakak lanjut menjelaskan apa saja fungsi dari alat kerja fiberoptik ini. Sebagai informasi di akhir materi akan ada kuis. Kuis nanti itu seputar materi yang kakak bawakan hari ini. Jadi, mohon disimak saya lebih menambah pengetahuan kita tentang alat kerja fiberoptik yang digunakan. Nah, selain alat kerja fiberoptik yang saya tampilkan ini, ada lagi alat kerja fiberoptik berikutnya. Di antaranya ada fiberoptik adapter, kemudian ada splitter optik, ada fibernode, kemudian ada victile fiberoptik, dan optical combination box atau kita kenal dengan OTB, dan terakhir adalah joint closure. Nah, sahabat rumah pelajar atau adik-adik sekalian, inilah alat-alat kerja fiberoptik yang hari ini kakak akan menjelaskan. Semoga setelah pembelajaran ini adik-adik bisa memahami lebih jauh atau lebih dalam tentang alat kerja yang digunakan. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Suara saya didengar, Pak. Halo. Halo, Pak Herman. Cukup terdengar Sekalian ini kita Jelas ya? Ya cukup jelas Alhamdulillah soalnya jaringan disini Kurang bagus pak muter-muter Jadi takutnya Betul Nah ini saya sampaikan Susulan informasi dulu ini Ibu Karena nanti hari Ini kan hari Jum'an nanti teman-teman akan Pada soalan Jum'an Jadi sesi ini Tidak sampai jam 12 Tapi sampai jam 11.30 Baik Saya sesuai Sese maraton pak Silahkan Ya baik Kita lanjut saja Untuk mengefisiensikan waktu Apalagi hari ini hari Jum'at Kita langsung masuk pada alat kerja Paper optik yang pertama itu Fusion splitcher Nah hampir mirip Kalau kita lihat secilas mirip Dengan mesin fotokopi Tapi beda jauh ya Dan untuk alat ini Sangat mahal harganya Nah apa kegunaan Alat Fusion splitcher Pada fiber optik Nah perlu adik-adik ketahui Alat Fusion splitcher ini Berguna untuk Menyambungkan Terat optik Atau fiber optik Nah Atau Menyambungkan sebuah core Yang dimana core ini adalah Inti dari fiber optik Nah Dimana serat tersebut Terbuat dari Dari Berbahan Atau berbasis kaca Dan Mengimplementasikan Suatu daya listrik Yang telah dirubah Menjadi sebuah media sinar Berbentuk laser Nah Sinar laser tersebut Berfungsi untuk Memanasi Kaca yang terpusuk Putus pada core Atau inti Sehingga bisa Tersambung kembali Dengan baik Nah Pada alat Fusion splitcher ini Haruslah memiliki Tingkat keakuratan Yang cukup tinggi Kenapa? Karena hal ini Ditujukan Untuk menghasilkan Hasil penyambungan Yang Sempurna Nah Karena Pada saat Penyambungan tersebut Akan terjadi Proses Pengelasan Media kaca Serta Peleburan kaca Yang akan Menghasilkan Suatu media Dimana Media tersebut Akan tersambung Dengan Butuh Tanpa adanya Celah-celah Nah Hal ini Dikarenakan Media tersebut Memiliki Senyawa yang sama Lanjut Pada alat Fusion splitcher ini Lanjut Alat berikutnya Itu stripper Atau miller Nah Ini kalau kita lihat Hampir mirip Dengan tang Ya Agak Nah Gunanya Pada stripper Dan miller ini Hampir mirip Dengan Pada tang Krimping Nah Kalau pada Kabel fiber Optik ini Itu Untuk Memotong Dan mengupas Kulit Dan daging Kabel Ya Jadi mirip Untuk Seperti Pemotongan pada Kabel koaksial Dan UTP Nah Untuk Pada Kabel fiber Optik ini juga Kita membutuhkan Alat untuk Memotong Kabelnya Nah alat itu Atau alat yang digunakan Untuk memotong Itu adalah Stripper Dan miller Selanjutnya Ada Alat OPM Atau kita Kenal dengan Optical Power Maper Nah Apa Kegunaan Dari Alat ini Tentunya Adik-adik Alat Yang satu ini Memiliki Fungsi Untuk Mengetahui Seberapa Kuat Daya Dari Signal Cahaya Yang Sudah Masuk Untuk OPM ini Merupakan Alat ukur Yang Wajib Wajib Dipunya Atau Dimiliki Ketika Kita Harus Berurusan Dengan Kabel Fiber Optik Alat OPM ini Bisa Melihat Seberapa Besar Loss Atau Desibel Kelaran Kabel Optik Dari Optical Line Termination Atau Dari HLS Nah Adik-adik Bisa Mengetahui Bahwa Untuk Rumus Yang Digunakan Ketika Kita Mengukur Kuat Daya Dari Signal Cahaya Yang Masuk Pada Fiber Optik Dapat Dilihat Di Layar Itu TX Kurang RX Sama Dengan Desibel Hasilnya Itu Dibagi Jarak Dengan Satuan Kilometer Nah Adik-adik Atau Ini Atau Sahabat rumah Belajar Bisa Melihat Ini Merupakan OPM Atau Optical Power Meter Seri JW 3208 Yang Dimana Mempunyai Pilihan Untuk Memilih Panjang Gelombang Jadi Panjang Gelombang Ini Lambangnya Adalah Lambda Yang Bervariasi Dari 850 Nanometer 980 Nanometer 1300 Nanometer Sampai 1550 Nanometer Nah Bagaimana caranya Yaitu dengan menekan Tombol Atau Simbol Simbol Lambda Di sebelah Ada jari Bisa Dilihat Nah Bagaimana Kita mau Mengganti Model Pengukuran Dari Absolute Measure Kerelatif Measure Maka kita Bisa Menekan Tombol Desibel Atau Lambang Desibel Pada OPM Jenis Ini Nah Pada OPM Ini Atau Optical Power Meter Ini Sangat Akurat Untuk Mengukur Redaman Atau Loss Yang Kita Ukur Yang Penting Fetch Score Yang Digunakan Itu Sedang Fit Ya Karena Kadang Kita Tertipu Dengan Ukuran Loss Itu Tinggi Tetapi Yang Kita Sangka Atau Yang Kita Kita Itu Gelaran Kabel Optik Kita Yang Kurang Baik Nah Ternyata Masalahnya Bukan Disitu Bukan Disitu Tetapi Pada Kualitas Fetch Score Kita Yang Sudah Mengandung Beban Loss Yang Tinggi Seperti Itu Sahabat Rumah Belajar Kita Lanjut Pada Alat Fever Optik Selanjutnya Yaitu Clipper Pada Alat Clipper Clipper Atau Kita Kenal Clipper Tools Kalau Dilihat Sekilas Kayak Mirip Catric Catric Print Tetapi Jauh Beda Nah Fungsinya Itu Untuk Memotong Core Atau Inti Yang Kulit Kabel Optiknya Sudah Dipupas Tadi Tentunya Adik-adik Masih Mengingat Untuk Mengupas Kabel Tadi Itu Menggunakan Miller Atau Yang Mirip Tang Krimping Itu Nah Setelah Kita Potong Maka Kita Gunakan Clipper Tools Untuk Memotong Core Nah Memotongan Core Ini Wajib Menggunakan Alat Alat Khusus Ini Jadi Tidak Bisa Menggunakan Alat Lain Adik-adik Karena Pada Serat Kacanya Akan Terpotong Dengan Rapi Jika Proses Ini Berhasil Dilakukan Dengan Baik Maka Tahapan Selanjutnya Bisa Kita Teruskan Ketahap Jointing Selanjutnya Ada Alat Kerja Fiber Optik Yaitu OTDR Ada Salah Penulisannya Seharusnya OTDR Kakak Tulis RTDR Jadi OTDR Yang Benar Optical Time Domain Reflectometer Nah Alat Ini Merupakan Salah Satu Alat Yang Digunakan Untuk Mendeteksi Komunitas Atau Himpunan Suatu Kabel Optik Dalam Jarak Tempu Tertentu Nah Sehingga Dengan Ada Alat Dengan Adanya Alat Ini Tentunya Diharapkan Mampu Menghasilkan Jarak Dari Dua Sisi Yang Merupakan Ukuran Gangguan Yang Terjadi Sehingga Untuk Melakukan Trouble Sourcing Dapat Dilakukan Dengan Baik Karena Akan Sangat Mudah Menentukan Suatu Letak Lokasi Gangguan Yang Tengah Terjadi Nah Sahabat rumah Belajar Alat OTDR Ini Biasanya Digunakan Untuk Melakukan Pendeteksian Kabel Track Nah Putusnya Core Yang Belum Diketahui Letaknya Atau Putusnya Kabel Atau Juga Untuk Melakukan Dailing Seperti Itu Ya Adik-Adik Sekalian Nah Untuk Optical Time Domain Reflectometer Ini Itu Suatu Peralatan Opto Electronic Yang Digunakan Untuk Mengukur Parameter Parameter Seperti Pelemahan Atau Kita Kenal Dengan Atenuation Panjang Kehilangan Pencerai Dan Penyambung Dalam Sistem Telekomunikasi Serat Optik Nah OTDR Ini Pada Dasarnya Terdiri Dari Satu Sumber Optik Atau Satu Penerima Modul Akvisisi Data CPU Media Penyimpanan Data Dan Layar Monitor Nah Prinsip Pengukuran OTDR Adalah Berdasarkan Radar Optik Dengan Menghantarkan Denyutan Denyutan Sumber Optik Atau Kita Kenal Dengan Laser Kedalam Satu Masukan Serat Optik Yang Sedang Dituji Dan Mengukur Waktu Yang Diperlukan Untuk Dipantul Balik Pada Penerima Dengan Kita Mengetahui Indeks Biasan Atau Kita Kenal Dengan Indeks Of Refraction Atau Air Maka Serat Optik Dan Waktu Pantulan Balik Yang Diperlukan OTDR Ini Dapat Menghitung Jarak Yang Dilalui Oleh Pantulan Denyutan Cahaya Tadi Selanjutnya OTDR Dapat Juga Menentukan Pantulan Denyutan Cahaya Dan Memberi Paparan Hasil Pelemahan Melawan Jarak Optik Untuk Melihat Hasil Perhitungan OTDN Maka Diberikan Persamaan Jarak Sama Dengan C Per N Dikali T Per 2 Yang Dimana C itu Adalah Kecepatan Cahaya Dalam Ruang Hampak Atau 290 Bisa Dilihat Angkanya Dengan Satuan Meter Per Sekun Yang Dimana T itu Adalah Waktu Dan N Adalah Index Bias Alat Kerja Faber Optik Yang Kedua Selanjutnya Adalah Light Shores Yang Dimana Alat Ini Adalah Pemancar Optik Atau Lebih Dikenal Sebagai Faber Optik Light Shores Merupakan Faber Optik Yang Mempunyai Fungsi Dapat Merubah Energi Listrik Jadi Energi Cahaya Nah Sahabat Rumah Belajar Pada Dasarnya Light Source Ini Ini Mempunyai Fungsi Untuk Memberikan Suatu Signal Jalur Yang Akan Dilalui Misalnya Untuk Mengukur Suatu Redaman Jalur Atau End To End Dimana Light Source Ini Akan Berfungsi Sebagai Media Yang Memberi Signal Nah Light Source Ini Merupakan Teknologi Faber Optik Adalah LED Faber Optik Light Source Yang Mempunyai Sumber Daya Yang Tinggi Untuk Aplikasi Industri Yang Dapat Mentransmisikan Dan Transfer Cahaya Dua Kali Lebih Terang Dari Pampu Halogen Nah Sahabat rumah Belajar Light Source Ini Untuk Mengukur Keruagian Fiber Optik Light Source Ini Maka Kita Membutuhkan Alat Yang Kita Kenal Dengan Fiber Optik Light Source Alat Selanjutnya Yaitu Optical Fiber Identifier Nah Sahabat rumah Belajar Fungsi Dari Alat Ini Atau Kita Kenal Dengan Ovi Adalah Alat Yang Berfungsi Untuk Mengetahui Arah Signal Dengan Penunjuk Arah Dan Besar Daya Yang Dilaluinya Selanjutnya Ada Visual Foul Locator Ya Atau Kita Kenal Dengan Senter Fiber Optik Fungsi Dari Alat Ini Untuk Melakukan Pengetesan Pada Core Fiber Optik Nah Laser Ini Akan Mengikuti Serat Optik Pada Kabel Fiber Optik Dari COP Sampai Ke User End To End Bila Core Atau Inti Tidak Bermasalah Laser Akan Sampai Pada D Sampai Nah, alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM atau Time Divisio Multiplexi. Yang mana jaringan TDM ini aplikasinya yaitu layanan Clear Channel yang sedang coba diuraikan. Dan secara spesifik bertest untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. Selanjutnya, alat kerja paper optic berikutnya yaitu paper optic adapter. Yaitu suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan. Kabel paper optic yang satu dengan yang lainnya. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel paper optic yang memiliki konektor berbeda, maka paper optic adapter disebut dengan paper optic adapter hybrid atau special adapter. Nah, selanjutnya yaitu splitter yang dimana komponen yang bersifat pasif yang dapat memisahkan daya optic dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Nah, pada splitter, dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan. Yang jaraknya berbeda dari node splitter. Sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optic sama rata. Nah, sahabat rumah belajar atau adik-adik sekalian, kita bisa melihat jenis-jenis splitter optic. Ada 1 banding 2 yaitu tanpa backup. Kemudian 1 banding 4 yaitu masih sama tanpa backup. Jadi, ukuran atau jenis-jenis splitter bisa dilihat pada layar ini ya. Selanjutnya, alat paper optic berikutnya adalah paper node. Itu suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Pada paper node ini berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah pelanggan melalui kabel koaksial ataupun sebaliknya. Nah, alat fiber optic selanjutnya adalah piktail fiber optic yang merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki 1-2 konektor di ujungnya. Piktail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel piktail diinstal di optical distribution box dan disambung atau di-splitching dengan tarikan kabel optic yang gelondongan atau lost tube cable atau kita kenal dengan tick buffer cable ya. Selanjutnya alat kerja fiber optic optical termination box Sahabat rumah belajar atau adik-adikku sekalian fungsi dari alat ini yaitu sebagai pendistribusian fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 kore. Pada alat optical terminal box ini juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik Indoor maupun outdoor dan patch core. Nah, pada alat ini dapat dipasang di dinding maupun di tiang. Ya, alat fiber optic selanjutnya adik-adik itu joint posture yang di mana sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari sambungan dari fiber optic. Contohnya seperti jika ada kabel fiber optic putus karena terpotong atau terbakar maka kabel tersebut disambung atau di-splitching dan hasil splitchingan ditaruh di closure. Nah, adik-adik atau sahabat rumah belajar demikian materi hari ini untuk lebih jelasnya bisa langsung kontak melalui WhatsApp bisa di sini demikian penjelasan saya saya kembalikan kepada moderator terima kasih Pak Hermanto Baik, terima kasih Ibu Novi demikian adik-adik sahabat rumah belajar tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang alat-alat fiber optic ya silahkan adik-adik sahabat rumah belajar kita masih punya waktu sampai 11.30 waktu Indonesia Barat mungkin adik-adik sahabat rumah belajar ada pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan terhadap materi yang tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Ibu Novi silahkan kita masih punya waktu bagaimana adik-adik materi kali ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Novi rumah belajar kita dari Provinsi Sulawesi Tenggara ada pertanyaan, ada tanggapan? bersamaan ya Pak karena waktu ini sudah menuntutkan waktu sholat jumat oh betul ya kita berharap yang di wilayah waktu Indonesia Barat Ibu kita masih punya harapan yang di wilayah waktu Indonesia Barat masih memungkinkan yang di luar putra Pak wilayah susera sudah masuk betul-betul kami paham itu yang wilayah Indonesia Timur juga demikian mungkin maka yang kita harapkan dari teman-teman yang di wilayah waktu Indonesia Barat masih belum masuk ke waktu pada sholat jumat ini kayaknya enggak bisa kuis ya Pak karena pesertanya mungkin lagi pada sholat jumat oh baik baik-baik ada yang jawabin Pak nih Pak Matiri juga gitu ya Ibu baik mungkin ada closing statement Ibu kalau memang para partisi tidak ada atau ada di rumah adik-adik sahabat rumah belajar tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan mungkin Ibu Novi akan menyampaikan closing statement ya atau kayak dengan materi yang sudah disampaikan tadi buat adik-adik atau sahabat rumah belajar karena waktu juga mungkin ya Pak Hermanto karena sholat jumat jadi materinya nanti saya akan share jadi baik pertanyaan mungkin bisa langsung kontak saya melalui Pia Warsgar kita bisa lebih lanjut JAPRI atau nanti buat grup melalui terkait materi hari ini tentang alat kerja fiberoptik yang digunakan khususnya mata pelajar teknologi jaringan berbasis luas ataupun materi produktif TKJ lainnya seperti itu ya Pak kalau kita apa namanya ya kalau kita ini apa namanya waktu juga dimana sahabat rumah belajar mungkin sedang menjalankan atau bersiap untuk menjalankan sholat jumat jadi untuk adik-adik sekalian yang mau belajar di rumah bisa melalui belajar.kemdikbud.go.id slash sapa rumah belajar kita tetap di rumah jaga kesehatan namun pembelajaran tetap berjalan sebagaimana biasanya dengan rumah belajar kita belajar gratis dimana saja kapan saja dengan siapa saja bersama para duta rumah belajar ada di seluruh provinsi yang tentunya membantu para adik-adik sekalian untuk belajar terkait materi atau pelajaran di sekolah untuk saya sendiri materi untuk materi kejuru PKJ silakan langsung kontak dia whatsapp seolah saya akan jawab pertanyaan dari pertanyaan dari sahabat rumah belajar atau adik-adik sekalian khususnya jurusan PKJ ya begitu saja Pak Hermanto baik Ibu Novi sayang sekali ya waktunya sebenarnya masih ada 15 menit lagi kira-kira tapi karena rupanya memang sebagian besar sedang atau malah sudah memasuki waktu untuk sholat jumlah padahal mau ke sini tetap tidak jadi khususnya malah belum sempat ya baik adik-adik sahabat rumah belajar yang masih memantau sesi kali ini adik-adik tadi sudah disampaikan tadi sudah disampaikan alamat WA yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin pada sesi ini dari sahabat rumah belajar belum ada pertanyaan tetapi jika suatu perlu menanyakan atau terbersih pertanyaan silahkan saja hubungi WA yang sudah disampaikan oleh hara sumber kita Ibu Novi dan untuk Ibu Novi dan juga adik-adik sahabat rumah belajar untuk sama-sama kita mendapat respon ataupun mendapat bahan evaluasi bagi perbaikan sesi dikon APA DRB kami sudah memberikan di forum chat di forum chat itu adalah formulir untuk evaluasi Sapa DRB silahkan sahabat rumah belajar diklik tautan yang sudah saya sampaikan di forum chat formulir.camdiku.id dan seterusnya itu silahkan diklik silahkan isi untuk sama-sama kita memperbaiki sesi rumah belajar atau VKON Sapa rumah belajar selanjutnya baik ini yang bisa kami sampaikan di sesi sekali lagi terima kasih Ibu Novi untuk waktu untuk kaparan yang sudah disampaikan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu bermanfaat terutama bagi adik-adik kita para pelajar SMK yang bagaimana siswa-siswa lain juga harus melakukan pelajaran di rumah masing-masing akhiri session kali ini akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi lain Sapa DRB yang dipenggarakan oleh Kusdatin Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum